Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Filipi Pasal yang keempat, ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang kesembilan. Filipi Pasal yang keempat, ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang kesembilan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi Pasal yang keempat ayat yang ke-6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Renungan hari ini berjudul Berhenti Sejenak Untuk Berdoa ditulis Lenensi Gavilans. Sahabat Odibi pada tanggal 24 Maret 2023, seorang ahli meteorologi dari Mississippi, bernama Matt Lauban, menjadi sorotan karena doa singkatnya yang penuh makna saat melaporkan perakhiran cuaca. Saat melacak badai besar, ia menyadari bahwa tornado yang mengancam akan segera menghantam kota Amori. Dalam siaran langsung televisi itu, Lauban berhenti sejenak untuk mengucapkan doa yang didengar banyak orang di seluruh dunia. Tuhan Yesus tolonglah mereka. Amin. Sejumlah penonton kemudian mengatakan bahwa doa tersebut mendorong mereka untuk segera mencari tempat perlindungan. Doa Lauban yang spontan dan tulus itu mungkin telah membantu menyelamatkan banyak jiwa. Sahabat Odibi doa-doa kita juga dapat membawa pengaruh. Kita tidak perlu bertele-tele dalam mengucapkannya. Doa kita boleh singkat, padat, dan diucapkan kapan saja. Baik saat sedang bekerja, berbelanja, atau berlibur, kita dapat tetap berdoa. 1 Thessalonica, pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Alah senang mendengar kita berdoa kapan saja di sepanjang hari. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita tidak harus dikendalikan oleh kecemasan atau ketakutan kita. Melainkan kita dapat menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepada Allah. Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Odibi, baik hari-hari hidup kita sedang cerah atau badai kehidupan sedang mengancam, marilah kita ingat untuk berhenti sejenak dan berdoa kapan saja di sepanjang hari. Sahabat Odibi, bagaimana Anda dapat lebih bersungguh-sungguh untuk mengambil waktu berdoa di sepanjang hari Perkembangan apa yang Anda alami dalam kehidupan doa Anda dari tahun ke tahun. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi terima kasih karena aku dapat berdoa kepadamu kapan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Sorgawi terima kasih. 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 For tonight is the kingdom and the power and the glory for Thee, Lord. Amen. Oh, Bapa, di dalam sorga di kuduskanlah namamu. Oh, datanglah raja dan kondangmu di bumi dan di sorga. Di padaku makanan kami dan ampunilah ku seperti kuampuni orang. Tak bawaku dalam cobaan, lepaskanku dari yang jahat. Kerajaan kuasa dan mulia bagi Allah semuanya. Amin. 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 Amin.